Intro Imbas penyelidikan kasus guru honorer Supriyani, Kapolsek Baito dan Kandit Reskrim, Polsek Baito Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dicopot dari jabatannya. Informasi pencopotan Kapolsek dan Kandit Reskrim ini berasal dari Surat Perintah Polres Konawe Selatan yang beredar pada Senin 11 November. Dalam surat tersebut, Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dimutasi menjadi perwira utama bagian SDM Polres Konawe Selatan. Posisi Ibda Muhammad Idris digantikan oleh Ibda Komang Budayana yang sebelumnya menjabat sebagai PSK Sikum Polres Konsell. Sementara itu, Aibtu Intrianto mengisi posisi Kandit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aibda Amiruddin. Pencopotan dua pejabat Polsek Baito ini dibenarkan oleh Kapolres Konsel AKBP Febri Sam saat ditemui di Andolo pada Senin 11 November. Menurut Febri, pencopotan ini untuk menenangkan situasi di masyarakat utamanya di wilayah Baito. Terlebih dua personal tersebut sempat diperiksa terkait dugaan permintaan uang penangguhan penahanan ke Supriyani sebesar 2 juta rupiah. Adapun Kabit Propam Polda Sultra, Kombes Pol Muhammad Soleh, mengatakan pencopotan ini belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Untuk diketahui, total ada tujuh personel kepolisian yang diperiksa oleh Bit Propam Polda Sultra terkait kasus Supriyani. Sebanyak empat orang dari Polres Konawe Selatan dan tiga orang dari Polsek Baito. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.